Presiden Jokowi Dodo merespon seputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, yang meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hashim Ashari diberhentikan tetap dari jabatannya. Menurut Jokowi, pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan perkara dugaan pelanggaran tindak asusila yang dilakukan Hashim. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan, ujar Jokowi. Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 tetap berjalan baik, lancar, jujur, dan adil meski Ketua KPU RI diberhentikan. Sementara itu, untuk keputusan Presiden, Kepres, soal pemberhentian Hashim, Jokowi menyatakan masih dalam proses administrasi. Kepres belum masuk ke meja saya. Dalam proses, proses administrasi. Biasa saja, tegasnya. Sebelumnya, DKPP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap KPU Hashim Ashari pada Rabu, 3 Juli 2024. Sanksi tersebut diberikan karena Hashim terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KEP, karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri, PPLN, Den Haak, Belanda. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan nanti luka. Kepres. Kepres belum masuk ke meja saya. Ini proses administrasi biasa saja. Terima kasih, Pak.